Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ceketer untuk kita semuanya Untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara tentunya Di hari ini biasa guys Kesibukan kita dalam setiap harinya Ya seperti ini Hari-hari kita dengan ternak kita Selalu kontrol Selalu kontrol pemberian pakan Dan juga minum, kesehatan Itu semuanya harus dikontrol Karena ya Rotasi penghasilan kita ada di sini masalahnya guys Jadi ya harus seperti ini Kita kontrol di setiap harinya Dan kita kontrol di setiap per Setiap hari Nah untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara tentunya Para peternak puyuh Yang selalu mungkin Dalam keseharian ada suka, ada duka Ya setiap kali kita ditanya dengan kawan-kawan Pak Ternak puyuh itu senangnya di mana Dukanya di mana Ya semua usaha ya memang ya ada suka, ada duka Bukan seperti kita berjalan mulus di atas perjalanan gitu Suka duka itu pasti ada Di mana tempat itu pasti ada Senangnya kita pelihara puyuh itu seperti apa sih Terus kita dibikin pusing itu seperti apa sih Kalau untuk senangnya ya Kita berawal dari senang dulu Kalau kita senang ya Mungkin Apa ya Di setiap keseharian senang itu ya kita Jual telur Itu senang Dapat duit kan gitu Waktu kita panen telur seperti ini ya Kita senang Waktu kita perhitungan Kita ketemu Ketemu dengan untung ya senang Ya memang kan semuanya yang dicari kan Untungnya Bukan kok malah Untungnya ya Tapi ya Dalam sisi lain ya itu tadi Ketika harga pakan naik Terus kemudian harga telur ini Tidak bisa naik Nah itu disitu kita Duka susahnya disitu Nah terus ketika Puyuh kita gak tahu apa penyebabnya Terus kok Tau-tau kok Puyuh kita ngedrop gitu Penghasilan kita Menurun drastis dari situ Ada apa Ya perjalanan kita ternak puyuh itu Tidak semulus apa yang kita Angan-angan apa yang kita impikan Semuanya itu pasti ada Nah duka demi duka Dari situlah kita Timbul ya Dan kita niatkan juga ya Kita disamping itu ya hobi ya senang gitu Tapi kalau dipikir pak Kalau misalkan banyak yang tanya Banyak senengnya apa banyak dukanya Nah itu tergantung Kita menyikapinya lah Terkadang juga Kita misalkan punya langganan telur gitu Nah langganan telur ini tiba-tiba gak jualan mungkin seminggu Nah kita ngandelin langganan dari situ Nah terus Kita mau cari langganan lagi serba salah Kita mau cari langganan Tapi ternyata Nanti kalau langganan kita yang lama minta Nah kita terus gimana gitu Telurnya seperti itu Telurnya cuma ini-inilah Nah itu dukanya juga termasuk ada di situ juga Ketika telur kita itu Langganan telur itu gak jualan Libur Nah itu kita pusing juga di situ Ya kalau masalah duka memang ya Ya pusing juga sih sebenarnya Cuman ya gimana lagi Namanya Hiru piku kita itu Hidup itu ya seperti itu Banyak kendala Ada masalah Tapi kan setiap masalah itu kan Mungkin kan selalu ada jalan keluarnya gitu Nah terus Kalau Hari-hari itu Berjalan lancar Ya itu memang Yang kita tunggu-tunggu Yang kita harapkan Jadi Kalau hari-hari berjalan lancar Sesuai dengan yang kita inginkan Sesuai yang kita harapkan Enak guys Tapi kalau masih peternak baru Rupanya dihantam dengan harga telur yang Murah Harga pakannya juga Dan lagi mahal Ya itu mungkin ya disitulah kita Mungkin usaha Oh kapok mas aku Ternak puyuh Nggak ketemu untung lah Kapok mas Ternak puyuh Ketemunya Nggak sesuai Nah itu Banyak yang kendala seperti itu Nggak sesuai Nggak sesuai Banyak Malah kemarin juga Ada yang hubungi saya Lewat Website itu Ngeluh Puyuh 500 Kok nggak ketemu Gitu loh Nggak ketemunya itu Nggak ketemu di pakan Pakan ini kok cepat habis Dulu awalnya pakan ini Nggak cepat habis Sekarang kok cepat habis Apa masalahnya Itu banyak itu keluhan Dari situ kemarin Dari mana Dari daerah kendal ya Kalau nggak salah ya Jawa Tengah ya Itu Ngeluhnya seperti itu Kelihara puyuh Baru 500 Itu sudah menghadapi Baru-baru itu sudah Menghadapi cobaan Suka duka Dukanya banyak sekali Gitu loh Jadi ya itu tadi Berawal kita ya Memang ya harus Hati-hati dalam kita Menyikapi ternak kita itu ya Harus ada perawatan ekstra Harus ada perawatan yang Serius Yang hati-hati tentunya Jangan sampai kita Salah dalam penanganan Di setiap Peternakan kita Kalau dipikir duka ya Dari awal kita banyak dukanya Senengnya ya Senengnya kalau kita terima orderan Jujur saja Senengnya ya kalau Telur lancar Terus Saya pembuangan Telur vertil juga lancar Nah itu senengnya ya disitu Kalau dukanya ya Dukanya sih ya banyak Banyak juga Ketika tidak ada pesanan Telur vertil Terus Kemudian tidak ada pesanan D.O.Q Ya itu kita Hari-harinya juga ya Kalau ditanya Pernah nombok mas? Ya pernah Gitu Pernah nombok ya mas? Ya pernah Apalagi kalau ada kegagalan Kayak kemarin Waktunya netas Saya tidak bisa netas Karena ada permasalahan Di termostatnya Ya itu ya nombok lagi Pernah kita mengalami Kegagalan itu pernah Nombok ya pernah Cuman kan Tidak setiap hari Kita Kita nombok ini Kalau memang itu Nah itu kawan Jadi ternak puyuh ini Memang kita harus Berhati-hati semuanya Jadi jangan dianggap Gampang Jangan dianggap Sepele Jangan dianggap Semuanya itu Seindah Tidak seindah Yang kita bayangkan Kedepannya itu Jadi Perlu waspada Perlu hati-hati Perlunya mungkin Komunikasi Dengan yang sudah berhasil Itu Seperti apa Agar supaya Ternak kita pun Kita pun berhasil Kawan pun berhasil Jadi kita Sama-sama di situ Kita sama-sama belajar Tentunya Jangan sampai Mengalami Kegagalan Ya kalau kegagalan Itu biasanya sih Apa ya Ya Banyak sekali sih Para peternak-peternak Yang gagal itu Banyak juga Yang berhasil Banyak juga Yang berhasil Yang seperti apa Rata-rata Kalau yang berhasil Itu mereka yang bisa Mengakali pakan Mereka yang bisa Mensiasati pakan Mungkin adukan pakan Kalau kita Ngandelin pabrikan Ya Memang ya Kecil ya Tipis ya Kita kalau ngandelin pakan pabrikan Itu Keuntungan kita itu Sangat-sangat minim Kawan Tapi kalau kawan-kawan kita Banyak yang Mencoba Mengakali Mensiasati pakan Itu banyak juga Yang berhasil Nah mungkin Hanya itu Rekan-rekanku Sedikit tentang Mungkin ada yang Tanya pak Senang Suka-suka Dukanya Dimana Ternak-puyuh Nah itu Urayan saya Suka-dukanya Kita ternak-puyuh Ya disitu Kalau kita lagi Lancar Ya lancar semuanya Telurnya lancar Harga pakannya Ya tetap segitu Harga telurnya naik Nah itu kita Tenang disitu Tapi kalau harga telur turun Terus kita pembuangan telur Tiba-tiba terhambat Kemudian Putaran kita disitu Ya cukup membingungkan sekali Oleh karena itu Ya kita tetap sabar Tetap semangat Tetap kerjasama Dengan kawan-kawan yang lain Agar supaya kita saling Menutupi Mungkin Kita saling Ada kerjasama disitu Nah Kurang lebih Mohon maaf Rekan-rekanku Salam ceketer Dari Jambi Untuk para peternak puyuh Yang ada di seluruh Nusantara Salam semangat selalu Salam sehat selalu Jaga kondisi kita Kondisi ternak kita Mudah-mudahan tetap sehat Kedepan tetap banyak rezekinya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati